Teman-teman, di belakang saya itu adalah pohon bambu, rumpun bambu, dan kita akan belajar sedikit tentang pohon bambu ini. Jadi pohon bambu ini kalau dibisniskan menarik teman-teman, karena pembeliannya juga agak sedikit ini ya, ya meskipun wajar, cuman mungkin orang yang tidak tahu agak sedikit aneh. Jadi kalau kita beli pohon bambu itu bisa borongan, bisa perbiji gitu ya. Dan kalaupun perbiji itu nanti akan dihitung lagi, bambu yang bagian atas itu berapa biasanya, kalau kita kulaan atau ambil itu biasanya 9.000 ya, dari pemilik pohon bambu itu. Kemudian bambu bagian bawah yang tebal itu dipakai untuk tiang agak mahal biasanya. Nah itu cara bisnisnya ya. Ada yang dijual di pasaran itu, bambu bagian atas kalau kulaannya 9.000, mungkin bisa lebih murah lagi. Kalau dijual di pasaran sudah bisa jadi sekitar 18.000 ya dijualnya, tapi plus kirimnya juga nanti. Nah itu sepintas selalu tentang pohon bambu. Tapi ada yang ingin kita sampaikan bahwa banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari pohon bambu ini ya. Jadi pohon bambu ini bisa kita manfaatkan untuk sayur juga, rebungnya itu ya. Dan yang menarik dari sisi filosofinya begini, jadi pohon bambu itu adalah contoh komunikator yang saya sebut komunikator yang paling handal ya. Kenapa begitu? Karena pohon bambu itu teman-teman, kalau mau patah dia tidak akan tiba-tiba patah. Misalkan tertiup angin gitu, dia tidak akan seperti pohon lain yang tiba-tiba patah, krek, jatuh gitu, enggak. Dia akan melengkung dulu ya, jadi condong, 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 beroboh. Itu pun kalau kita lihat dari sisi ketika dia tumbang. Meskipun pohon bambu atau rumpun bambu yang tumbang itu biasanya pun tumbangnya juga pelan-pelan. Karena yang tumbung biasanya ada di pinggir sungai ya. Kalau seperti di belakang saya gitu tumbang jarang sekali ditemukan. Karena rumpun bambunya atau akarnya itu cukup kuat masuk ke dalam tanah ya. Seperti yang saya sampaikan dalam video yang lalu bahwa dia butuh 5 tahun untuk menumbuhkan atau untuk menanamkan akarnya supaya benar-benar kuat dan menghunjam ke dalam tanah. Baru kemudian dia tumbuh ke atas. Jadi pondasi yang sangat kuat gitu ya. Nah tentang saya sebutkan tadi komunikator ulung karena begini loh. Jadi pohon bambu itu kalau sudah dipakai di dalam rumah misalkan dipakai untuk tiang, dipakai untuk ini apa, reng, tempat ini apa yang di atas itu untuk genting itu. Dia kalau mau patah tidak akan tiba-tiba patah. Tapi dia akan melengkung dulu. Jadi misalkan begini. Dipakai 1 tahun. Dia masih kuat lurus gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah 5 tahun dia akan mulai melengkung. Nah itu sebetulnya dia sudah mulai mengatakan dia akan patah gitu ya. Jadi melengkung dulu sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan dia baru benar-benar ambrol setidak ketika benar-benar sudah tidak kuat lagi. Tetapi dia tidak akan tiba-tiba patah. Tapi benar-benar dikawal mulai dari komunikasi awalnya, mengingatkan bahwa dia itu akan patah gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Artinya dalam komunikasi sehari-hari pun mestinya kita selalu mengkomunikasikan segala sesuatu perkembangan itu kepada orang-orang yang berkepentingan dengan kita ya. Sehingga ketika terjadi keputusan yang besar, mereka semua tidak kaget karena sudah ada sinyalnya. Jadi bambu itu kan memberikan sinyal. Sinyalnya apa? Melengkung dulu gitu ya. Baru kemudian dia patah. Nah itu tanda-tanda yang diberikan oleh bambu. Komunikasi juga begitu. Setiap saat dikomunikasikan. Sehingga ketika terjadi perubahan atau keputusan yang sangat besar, orang tidak kaget. Orang di sekitar itu tidak kaget. Nah itu satu contoh pelajaran yang bisa kita ambil dari pohon bambu.